Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dunia Kicau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini kenapa Pak Ustadz Tenangan ini Pak Ustadz Hari ini kemarin kita pernah mengatakan Pernah berdiskusi sama Mas Andika Ngobrol di depan kamera saya Tentang proses Membuat jantan dari nol Dan hari ini kita akan kupas lagi Dan kebetulan ini ada burung yang benar-benar dibeli dari Mas Andika Dari pasar burung dan Om Jokan Kita akan lihat burungnya seperti apa Ini burungnya dan burungnya Kebetulan tadi sudah saya video Dan ada ngekeknya gaya juga enak Dan sudah dikasih nama yaitu namanya Bisma Dan ini sejarahnya katanya burung dari pasar Dan ini kita akan tanya Mas Andika Ini awalnya burung ini benar-benar dari pasar atau gimana Om? Ya Ini Bisma ini kan sebetulnya dulu itu kan yang beli saudara saya Oh Kurang jilacap Oh Nah beliau belum beli burung ini dari pasar Pasar Bisa Bisa gacor Ya udah bawa sini Ya pas bawa ke sini itu sekitar 3 bulan yang lalu Oh gitu Ya 3 bulan Sudah 3 bulan yang lalu ini burung Terus apa namanya Bawa sini pakai sangkar kota Ada gelodoknya Saya tanya Kok pakai sangkar kota ada gelodoknya Sudah kacor Sudah ada pasangannya gitu kan Belum mau ngatuh Beli dari pasar ya cuma satu burung ini Katanya gitu Terus biar nyaman dikasih gelodok Karena mungkin Apa Supaya Supaya Nyaman di rumahnya mungkin dikasih gelodok Saya tanya Sudah kacor belum ya Belum Makanya biar tak taruh sini Biar Nek Isha biar di Apa Sama Mas Andika Biar di Proses Biar kacor gitu Ya udah gitu kan Ya terus Ini sempet tak kasih jodoh Belum kacor Coba-coba tak kasih jodoh Lawang Bawa ke sini pakai Sangkar kota ada gelodoknya kan Tinggal ngasih betinya Nah tak kasih betina Tak kasih betina Nggak jodoh Nggak jodoh Iya betinanya dikawin Ini ya diem aja Nggak bunyi-bunyi Terus saya kan Waduh Gimana ya burung Dasarnya burung dari pasar Kan gitu kan Apa Mungkin belinya juga om Yohan Nah terus saya single Single Saya single Mas Betul-betul saya lepas dari Betina tadi Itu yang saya masukkan itu Saya single Taruh di sangkar ini Berarti ini sangkar dari awal Iya sangkar dari awal Saya sangkar apa Sangkar nggak tahu ini Dulu tinggalan Dululah Oh iya Tak taruh sini Terus Saya sendirikan Saya sendirikan Nggak kacor-kacor Seperti yang kemarin Saya katakan itu kan Tak sendirikan Nggak kacor-kacor Saya kasih pakan kenceng Tak kasih pakan kenceng itu Malah di utang-utang itu Di apa Di Aruk-arruk Di aruk-arruk itu kan Sampai berceceran itu Tidak mau Akhirnya tak polos Balikin lagi ke polos Ya tetap belum mau kacor Ini burung solusinya Gimana gitu kan Akhirnya tak jejer Sama burung banyak Tujuan saya Biar apa Keluar birahi Dulu Tak jejer sama burung banyak Terus saya pisah Tetap belum mau Waduh ini gimana ya Saya ditanya sama saudara Gimana burungnya Perkembangannya gitu kan Masih belum Saya gitu Jawabannya memang belum kacor kan Nah terus Saya Apa namanya Saya pertahankan Dijejer sama burung Yang sudah Produkan-produkan Tapi posisi sendiri ya Dia sendiri Tak jejer sama Depannya itu Burung-produkan yang didalemin kan Burung-produkan-produkan banyak Itu biarin disitu Dia biar Cantel ke Biar di depan itu Burung-produkan-produkan semua Biar dia itu Kepancing birahinya Gitu kan Itu kayak gitu Itu satu bulan mas Belas tanpa dikeluarin Tanpa-tanpa tak keluarin Tanpa panas Tanpa panas Tanpa jemur Maksudnya tanpa panas itu Dalam arti Kena sinar matahari secara langsung Tidak 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 Kan saya kan Tapi seng itu kan Ada seng yang transparan itu kan Mungkin matahari masuk Tapi kan cuma jam tertentu aja Cuma mungkin jam 11 sampai jam 1 Gitu kan Nah dia di bawah situ Udah gitu Tak diiemin terus Pakannya polos Terus kayak gitu Nah satu bulan Tak keluarin Cuma mau Narik ngekek Satu bulan Setelah satu bulan Coba saya keluarin kan Saya pisah gitu Cuma mau ngekek sekali Tak tunggu-tunggu Tidak bunyi lagi Wah udah Tak cantel ke situ terus lagi Pokoknya Tak cantel ke situ terus lagi Sampai Sekitar ada Lama itu Tiga minggu Kemudian itu Saya Keluar ke-merik Keluar ke lagi Nah yang kedua Ada perkembangan Tak keluarin lagi itu Tak perkembangan Cuma sebelum tak keluar ke Dia tak pegang dulu Ini kan dulunya kan Burungan Giras Sekarang kan enggak ini Lumayan lah Lumayan lah Dia mau Sudah mau Dina Ya karena itu Setiap Mau saya keluarin Dia saya pegang Tak semprot muka dulu Tak masuk ke lagi Jemur Gitu Udah Tak masuk ke lagi Jemur Setiap hari itu Alhamdulillah Apa Proses begitu itu Ada sekitar Satu bulan Berarti kan ini total Tiga bulan Bener Iya total tiga bulan Baru mau dia Keluar dobelan Tapi ya Dobelan itu Maksudnya gini Kadang keluar Jeddah dua detik Tiga detik Berangkat Jeddah dua detik Tiga detik Berangkat Tapi juga Itu enggak tentu Kadang itu Hanya di pagi hari Saja keluarnya Begitu Kalau siang Kayak tadi ini Kita keluarin kan Ada jedanya Agak lama Tapi Gayanya sudah enak Gacornya sudah Dapet Gitu kan Nah Ini kalau sudah Begini Berarti dia Berarti dia Bertamanya kan Birahinya naik Ya saya Ditaruk di depannya Produkan-produkan itu kan Birahinya kan naik Nah terus saya pisah Nah gacornya itu Berarti saat dikeluarkan karena dia masih belum ada pasangan nah nanti kalau sudah dikeluarkan itu nanti sudah lama-lama kita ganteng di luar itu sudah enak kemudian jedanya semakin rapat baru nanti rencana saya mau tak kasihkan betina lagi kasih pasangan lagi berarti ini burung ibaratnya burung titipan ya yang memang asal-usulnya memang dari pasar bukan burung-burung sudah punya materi saudara saya tak tanya juga belinya di pasar di pasar gak tau warganya berapa murah kok mas cuma tak tanya gitu jadi prosesnya mungkin baru 3 bulan sudah sudah kelihatan dobelannya tapi ini dari nol benar-benar dibawa kesini gak ada suara berarti ibaratnya yang dititipi wajah jengkel ngerti burung nol kok kantakon lak jengkel itu om sudah jalan belum kalau om bales lah mana om itu yang dititip gimana om om ya antakon kan ibaratnya seperti itu beda karena mungkin sudah punya materi tinggal apa ya tinggal terus tapi ini kan benar-benar ibaratnya mungkin kayak saya yang burung beli 150 masak titip masak kepingin dikonsleta nah ini prosesnya 3 bulan aja baru keluaran keluar dobelannya ya om? ya dobelan aja kan apa waktu tertentu hanya pagi saja kadang jedanya rapet itu hanya pagi saja nanti kalau pagi gak mau ya kadang siang saja kalau dipisah sudah mau rajin tapi jedanya masih agak lama itu 3 bulan padahal 3 bulan dan menuju bisa kegantangan itu mungkin lebih dari 3 bulan lagi pasti 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 setengah tahun jadi bisa jadi jadi kalau memang mau nyetak burung benar-benar dari nol itu waktunya panjang sangat lama nah yang membedakan itu di waktu di waktu ini kan saya gak tahu terahnya terahnya dari mana dari apa kan saya gak tahu terah om yoan pasar tapi selama 3 bulan itu ini kan terpantau pakanya polosan ya? polosan polosan tapi ada di waktu-waktu tertentu dikasih vitamin atau apa om? kita kasih vitamin dalam 1 minggu berapa kali atau gimana? 1 minggu 2 kali 2 kali aja nah itu keluar karakternya dia oh setelah dikasih vitamin iya keluar karakternya jadi itu kan karakternya kan kalau mau bunyi kebelakang-kebelakang dulu kepalanya baru akhirnya ke atas gini kan tadi juga ke pantau durasinya agak lumayan sudah oke ngasih vitaminnya itu di waktu apa om? pagi pagi nah kalau dia tak kasih vitaminnya itu kan sebelum dijemur misal hari Sabtu ya toh Sabtu itu pas libur tak kasih vitamin 2 tetes ke paruhi langsung itu nanti sama tetap tak semprot lagi serot-serot-serot sebelum dijemur itu tak semprot lagi habis itu dijemur nah dijemur nanti kalau mukanya itu udah agak kering semprotannya itu udah agak kering dia sudah murah narik angkatannya ya sekitar 10 menit sampai 15 menit lah dia mau keluar narik 2 bulan dia kita tunggu sampai 15 menit baru narik ya kan saya bilang panasnya agak lama ini burung telat panas dikasih vitamin ya om dicanggap ke terus disemprot air itu fungsinya agar vitaminnya masuk mendorong ke situ itu satu minggu dua kali ya om satu minggu dua kali berarti nanti prosesnya kasih vitamin itu berhentinya kira-kira ketika burung sudah gimana om kalau ini rencananya nanti kalau sudah punya pasangan sudah punya pasangan sampai ngawin baru saya berhenti vitamin berhenti vitamin tentunya kan berhenti vitamin kan gak langsung berhenti dek jadi kan gini pada saat di penjodohan pun kan masih butuh birahi kebetulan vitaminnya itu kan juga pendukerak birahi pendukerak birahi supaya dia naik ya nanti kalau sudah ada pasangan kan kita masih butuh birahinya tetap masih tak kasih nah nanti kalau sudah ngawin baru nanti vitamin saya mulai mulai yang tadinya dua tetes jadi satu tetes aja gitu kan menguranginya pelan-pelan karena kan setelah kawin harapannya saya kepengennya jadi gacor gitu kan nah itu juga masih butuh pendukerak berarti setelah ngawin supaya gacor itu gitu kan masih butuh birahi lagi gitu kan nah itu tetap masih saya kasih tapi ya porsi atau dosisnya enggak terlalu banyak biasanya dua tetes ya ini satu tetes gitu supaya tetap ada birahi di situ oke jadi ibaratnya bahasa kasarnya tidak munafik ketika kita mau proses burung yang memang burung-burung ini bahan dari nol ombyokan itu tetap menggunakan vitamin tinggal nanti kalau burung itu sudah jalan itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit jangan langsung dicopot langsung karena masih butuh birahi disini takutnya kaget biasanya kok mau makan enak minum tetesan roda lagi kalau langsung minum air putih kan kaget kayak kita biasanya ngopi kok langsung dikasih banyu putih banyu putih kan mesti munamuni ini berarti ini dalam sejarah Mas Andika ini burung yang paling lama di prospek atau gimana ini lama iya iya beneran paling lama iya emang karena kan gini saya biasanya apa ya merawat itu biasanya yang saya sendiri sudah tahu materinya oh iya nah kalau ini kan belum sama sekali dari nol sama sekali bener-bener dari nol saya proses oke tapi pertanyaan saya kok gelam titik-titik burung saudara soalnya oh no dari Cilacap berarti esok aku kan bisa dianggap sedulur esok manduk yang nanggumangnya tak gori nih berarti memang karena saudara kalaupun tidak saudara mungkin agak ada nyang-nyangan ya um ya enggak lah maksud saya ya mogo tapi biasanya saya melihat materinya materinya dulu sekiranya saya ini kan burung banyak di rumah supaya namanya burung sudah dititip kan saya juga dikasih amanah biar saya juga fokus ngerawat nah saya melihat kapasitas saya dulu apakah masih bisa ada tambahan rawatan daripada nanti saya bilang iya-iya sampai di rumah enggak kerawat kan malah kasihan yang titip jadi saya tetap melihat dulu saya mampu enggak soalnya kan kalau kita sudah lihat materi dan kalau materinya itu sudah ada ke arah bagus gitu ya itu kan rawatan juga enggak terlalu ekstra enak nah kalau yang benar-benar enol gitu apa masih bahan mentah ya maksudnya bahan banget lah itu kan kadang kita butuh fokus di situ kadang kasian burung yang lain juga nanti maksudnya tapi berarti Mas Handika sudah sudah teruji ya ngawat burung dari nol sekarang sudah jalan walaupun belum ada sertifikatnya belum ini kan baru mau penjodohan walaupun belum ada sertifikatnya tapi sudah kelihatan arah enak arah melakunya sudah arahnya arahnya karakternya sudah dapat sudah dapat gaya ngekeknya juga sudah kebelakang juga enak volumenya juga enak tapi memang yang di garis bawahi perlu kesabaran tingkat tinggi jika Anda merospek burung yang memang benar-benar dari bahan dari pombyokan yang tidak tahu terahnya sama sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati